SESEN 263, DI BELAKANG LAYAR Mem Kaisar Abadi Grinsundan yang lainnya tiba-tiba menemukan bahwa Gua Surga mereka sedang dilahap oleh Gua Surga Gelap Tempat Araki Takeshi telah berubah. Bahkan Gua Surga mereka sedang dicabik-cabik. Kaisar Abadi tercengang. Gua Surga Araki Takeshi mampu melahap Gua Surga mereka. Sejak zaman kuno, jenius yang tak terhitung jumlahnya telah lahir. Beberapa dari mereka telah berhasil mengolah Gua Surga yang menakutkan yang memiliki kemampuan untuk melahap. Namun, bahkan jika mereka berhasil mengolah Gua Surga seperti itu, mereka paling banyak akan melahap teknik, Gua Surga, atau senjata dan artefak musuh. Tidak ada Kaisar Abadi yang berani melahap Gua Surga musuh seperti Araki Takeshi. Setiap Gua Surga Kaisar Abadi berisi ultimaci kultifasi mereka. Dapat dikatakan bahwa setiap Kaisar Abadi adalah satu-satunya dewa di Gua Surga mereka masing-masing. Melahap Gua Surga musuh berarti melahap Dao yang ada di Gua Surga musuh. Dao di setiap Gua Surga berbeda. Setelah Dao secara paksa dilahap dan digabung menjadi Gua Surga seseorang, itu berarti akan ada konflik yang intens antara Dao di Gua Surga seseorang. Itu sama dengan memindahkan medan perang ke Gua Surga seseorang. Jika seseorang gagal menekan konflik, Gua Surga mereka akan meledak dan Dao mereka akan menghilang ke udara tipis bahkan sebelum musuh bergerak. Di pelelangan dan pasar teratas dari alam atas, memang ada beberapa harta yang tak ternilai, seperti pecahan Gua Surga dari Kaisar Abadi yang jatuh. Fragmen Gua Surga ini berisi Dao milik Raja Abadi yang jatuh. Untuk beberapa pembudidaya alam Gua Surga, mereka bisa menggunakan waktu yang lama untuk perlahan-lahan mencerna dan memahami Dao di dalam Gua Surga. Tidak akan ada terlalu banyak konflik antara Dao dan Dao. Namun, Arakitakesi melahap Gua Surga mereka dengan paksa adalah kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih jauh lagi, Arakitakesi tidak hanya melahap Gua Surga dari satu Kaisar Abadi yang tiada taranya, dia berencana untuk melahap Gua Surga dari sembilan belas Kaisar Abadi yang tiada taranya. Nafsu makan yang sangat besar, tidakkah kamu takut mati? Kaisar Abadi Chang Ye berteriak dengan marah. Seseorang harus memahami bahwa mereka semua masih hidup dan dalam kondisi puncaknya. Tidak hanya bagian surgawi berisi teknik Dao mereka, ada juga keinginan kuat mereka. Arakitakesi terlalu sombong dan tidak masuk akal. Dia tidak hanya ingin melahap seni Dao mereka, dia bahkan ingin menaklukkan keinginan mereka. Raja Surgawi Luosen mengaktifkan roh esensinya dan Gua Surga besar di belakangnya bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, karena iblis ini ingin mati, kami akan mengabulkan keinginannya. Sembilan belas Raja Abadi yang tak tertandingi melonjak dengan darah dan ki mereka, dengan paksa mendukung Gua Surgawi saat mereka terus memberikan tekanan pada tubuh utama Wu Dao. Tubuh asli Wu Dao samar-samar terlihat di gua yang gelap. Menghadapi sembilan belas grid grotto heavens, itu tidak menolak mereka dan melahap mereka dengan sekuat tenaga. Jika itu adalah Gua Surga biasa, itu memang tidak dapat secara langsung melahap Gua Surga Raja Surgawi lainnya. Namun, Gua Surga tubuh utama Wu Dao dianggap sebagai anomali. Itu tidak termasuk dalam tiga alam dan tidak dibatasi oleh hukum dunia ini. Dalam waktu singkat, Gua Surga tubuh utama Wu Dao masih tidak dapat memperbaiki sembilan belas Gua Surga besar. Namun, Gua Surganya seperti jurang maut. Dengan momentum semua sungai yang mengalir ke laut, itu melahap teknik Dao dari sembilan belas grid grotto heavens terlebih dahulu sebelum perlahan menyempurnakannya di masa depan. Kedua belah pihak berada dalam jalan buntu untuk beberapa saat sebelum ekspresi immortal King Grinsundan yang lainnya berubah menjadi jelek. Gua Gelap tidak hanya tidak meledak setelah Araki Takeshi melahap berbagai teknik Dao mereka, itu malah menjadi lebih menakutkan. Jangkauan Gua Surga meluas dan kekuatan melahapnya menjadi lebih kuat. Immortal King Grinsundan yang lainnya dapat dengan jelas merasakan bahwa teknik Dao yang terkandung dalam grid grotto heavens mereka melemah dan kekuatan mereka juga melemah. Jika ini terus berlanjut, ratusan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun kultifasi mereka mungkin akan dilahap oleh Araki Takeshi. Bahkan Gua Surga Besar mereka mungkin jatuh di alam kultifasi dan menjadi surga gua kecil. Itu adalah kerugian yang tidak bisa mereka tanggung. Mundur. Pikiran itu melintas di benak Immortal King Grinsundan. Mereka tidak bisa menyeret ini lebih lama lagi. Jika tidak, Gua Surga Besar mereka akan dilahap habis-habisan sebelum Gua Surga Araki Takeshi meledak. Mereka harus pergi secepat mungkin selagi mereka masih memiliki kekuatan untuk membebaskan diri. Teknik Dao Araki Takeshi terlalu jahat. Mungkin hanya Raja Abadi Puncak dengan Surga Gua yang sempurna yang bisa dengan kuat menekannya. Dengan pemikiran itu, Raja Abadi Grinsund mundur dan berkata dengan suara yang dalam, Semuanya, tunggu sebentar. Saya akan mengirim pesan ke Istana Cakrawala Surgawi. Begitu Immortal King Grinsund mundur, Immortal Kings yang tak tertandingi lainnya juga mundur sebelum dia bisa selesai berbicara. Kekuatan gabungan dari 19 Raja Abadi yang tak tertandingi langsung hancur. Raja Abadi yang tak tertandingi ini telah hidup selama ratusan ribu tahun. Masing-masing dari mereka berharap mereka memiliki sembilan lubang di hati mereka. Siapa yang cukup bodoh untuk berdiri di depan mereka? Sosok Wu Dao muncul kembali. Tubuhnya memuntahkan banyak teknik Dao yang misterius dan menakutkan yang berubah menjadi rune brilian yang tak terhitung jumlahnya yang berputar di sekelilingnya. Auranya meroket. Matanya seperti obor saat dia langsung mengunci aura Immortal King Changye. Dia langsung tiba di hadapan Raja Abadi Changye dan mengangkat tangannya untuk meninju udara. Gua Surga Immortal King Changye telah dihancurkan oleh tubuh utama Wu Dao. Auranya sangat lemah. Sekarang, menghadapi tubuh utama Wu Dao, pukulan susi tidak bisa menahannya sama sekali. Gemuruh. Pukulan ini menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Gua Surga Immortal King Changye benar-benar runtuh. Tinju tubuh utama Wu Dao langsung masuk. Dia masih memiliki beberapa kekuatan yang tersisa setelah menembus Surga Gua Raja Abadi Changye dan menghantamkan tinjunya ke dada Raja Abadi Changye. Kekuatan yang kuat dan menakutkan langsung menghancurkan tubuh Immortal King Changye menjadi berkeping-keping. Darah menyebar di udara. Para abadi dan biksu di puncak Gunung Jianmu terkejut dan ketakutan. Raja Abadi Changye bukan Raja Abadi biasa. Dia adalah Raja Abadi yang tak tertandingi yang telah menyempurnakan alam Surga Gua. Sekarang, tubuhnya hancur oleh satu pukulan dari Araki Takeshi. Delapan belas Raja Abadi yang tak tertandingi lainnya ketakutan. Mereka tidak berani melangkah maju. Jika Raja Abadi yang tiada taranya sudah seperti itu, seratus atau lebih Raja Abadi biasa yang tersisa tidak berani bergerak. Araki Takeshi baru saja membentuk Surga Guanya, namun dia sudah sangat kuat dan mendominasi. Raja Abadi dari dua alam bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka dan terpaksa mundur. Tubuh utama Wu Dao menatap Raja Abadi Changye. Bukan karena ada dendam di antara keduanya. Itu karena gulir Giyok Taiking berada di tangan Raja Abadi Changye. Sebagai Raja Abadi yang tiada taranya, Raja Abadi Changye sudah menduga bahwa tubuh dan garis keturunannya tidak akan mampu menahan pukulan dari tubuh utama Wu Dao. Saat pukulan Wu Dao mendarat, roh primordialnya menempel pada gulir Giyok Taiking dan melarikan diri kekejauhan dengan bola esensi darah. Seperti yang diharapkan. Tubuhnya dihancurkan oleh tubuh utama Wu Dao dengan satu pukulan. Kekuatan yang kuat melonjak menuju roh primordial dan esensi darahnya, tetapi itu dibatalkan oleh kekuatan gulir Giyok Taiking. Raja Abadi Changye menggunakan bola esensi darah untuk dengan cepat membentuk tubuh baru. Dia merobek dari keduanya. Dia merobek celah dan hendak melarikan diri kembali ke alam Abadi Taiksiao. Tubuh utama Wu Dao mengejarnya seperti bayangan. Saat Raja Abadi Changye merobek celah itu, tubuh utama Wu Dao telah menyusulnya. Tepat pada saat ini, perubahan aneh terjadi. Bab 2622 Sebuah kekuatan jahat tiba-tiba meledak dari kehampaan yang dalam yang dirobek oleh Raja Abadi Changye. Lampu hijau gelap menyala dan menghilang ke tengah dahi Changye Immortal King. Perhatian Changye Immortal King benar-benar terfokus pada tubuh utama Wu Dao yang mengejarnya. Dia tidak menyangka akan ada niat membunuh fatal yang tersembunyi di ruang di depannya. Dia juga tidak menyangka selain Araki Takeshi, akan ada orang lain yang berani membunuhnya saat pertemuan Benua Sembilan Awan. Changye Immortal King sudah ketakutan karena dikejar oleh tubuh utama Wu Dao. Ditambah dengan fakta bahwa dia tidak berdaya, dia terbunuh oleh lampu hijau gelap yang tiba-tiba melintas di angkasa luar. Raja Abadi yang tak tertandingi telah mati di tempat. Ekspresi Immortal Kings berubah drastis. Sejak awal pertemuan Benua Sembilan Awan, meskipun para pembudidaya di True Immortal Ranking dan Arhat Ranking telah menderita kerugian besar dan bahkan seorang Arhat tertinggi telah dibunuh oleh Araki Takeshi, tidak ada Raja Abadi yang mati. Kematian Raja Abadi sangat penting. Apalagi kematian Raja Abadi yang tak tertandingi. Kematian Raja Abadi yang tiada taranya bahkan mungkin membuat Kaisar ke Kaisaran khawatir. Hmm. Tubuh utama Wu Dao mengerutkan kening dan tiba-tiba berhenti. Keberadaan yang tersembunyi di luar angkasa membuatnya merasakan aura yang sangat berbahaya. Pakar ini kemungkinan besar telah melampaui alam gua surga dan mencapai alam Kaisar. Karena inilah dia bisa membunuh Raja Abadi Changye dengan sangat bersih dan bersih sebelum menghilang tanpa jejak. Siapa orang ini? Sudah berapa lama dia di sini? Apakah dia musuh Raja Abadi Changye? Apakah itu karena gulir giyot kemurnian tertinggi? Atau ada alasan lain? Apa yang membuat tubuh bela diri merasa sedikit aneh adalah aura lampu hijau yang familiar baginya, menyebabkan dia merasakan rasa jijik yang luar biasa. Mungkinkah itu suku penyihir? Sangat sulit untuk mati begitu seseorang mencapai tingkat Raja Abadi. Untuk dapat membunuh Raja Abadi Changye dengan begitu bersih, orang bisa melihat betapa menakutkannya orang ini. Tubuh utama Wu Dao tidak melanjutkan pengejarannya. Dia benar-benar kehilangan jejak aura ahli misterius itu. Orang ini bersembunyi di sini dan menghilang setelah membunuh Raja Abadi Changye, seolah-olah dia belum pernah ke sini. Perasaan rohaninya terus memperingatkannya. Ini bukanlah tempat untuk tinggal lama. Bahkan tanpa peringatan dari persepsi spiritualnya, tubuh utama Wu Dao bersiap untuk mundur. Tidak jauh di belakangnya, makhluk hidup yang kuat sedang bangkit. Pohon pembangun pohon ilahi. Dia tidak tahu apakah itu dibangunkan oleh keributan pertemuan Benua Sembilan Awan atau karena alasan lain, tetapi pohon penciptaan ilahi sudah bangun. Dengan kekuatan Divine Tree of Builder Tree, semua Celestial Kings yang hadir, kecuali Celestial Emperors, harus mundur. Selain itu, kematian Raja Abadi Changye sangat mungkin untuk memperingatkan Kaisar Abadi dari alam Abadi Taikseo. Dengan kemampuan Wu Dao saat ini, dia masih tidak dapat menghadapi Raja Kekaisaran secara langsung. Dia telah meminjam kekuatan Raja Surgawi yang tiada taranya untuk menghancurkan tubuh Wu Dao yang asli, dan tujuannya untuk memadatkan tempat tinggal Surgawi telah tercapai. Tidak perlu baginya untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo pergi. Kembali ke Sekte Tianhuang segera. Sebelum Wu Dao pergi, dia mengirim pesan telepati ke Feng Chantian. Feng Chantian telah memperhatikan keributan di sini dan sudah merasakan aura kekerasan yang dipancarkan oleh pohon ilahi. Setelah pohon ilahi primordial terbangun, tidak masalah jika seseorang berada di alam abadi Taikseo, Elysium of Elysium, atau alam iblis. Semua makhluk hidup yang masuk tanpa izin di dalam wilayahnya akan dipandang sebagai anomali, serta provokasi dan ancaman terhadapnya. Feng Chantian mendengar pesan telepati dari tubuh asli Wu Dao dan dengan tegas merobek ruang itu. Dia membawa Yan Bei Chen, Ming Zen, dan yang lainnya ke dalam terowongan dan menghilang. Di sisi lain, Pohon ilahi dari pohon pembangun telah benar-benar terbangun dan memancarkan aura kehidupan yang keras. Seolah merasakan ribuan makhluk hidup di sekitarnya, dahan-dahan tebal menari-nari seperti banyak ular sancah hijau yang dipenuhi kecemerlangan menyilaukan. Mereka sedang marah. Sehat, sehat, sehat. Beberapa cabang menyapu dan mencambuk kelompok lebih dari seratus raja surgawi. Lebih dari sepuluh raja surgawi langsung dikirim terbang dan tubuh mereka meledak. Beberapa raja surgawi melepaskan tempat tinggal surgawi mereka, tetapi mereka dihancurkan oleh cabang dan langsung runtuh. Raja surgawi biasa sama sekali tidak bisa menahan pohon ilahi dari pohon pembangun. Itu sudah terjadi pada raja surgawi. Jika semua cabang pohon dewa dari pohon pembangun menari, dewa sempurna dan arahat yang hadir mungkin akan mati di sini. Mundur. Raja abadi Grinsun meraung. Mengingat kemampuannya, dia tidak bisa mempedulikan terlalu banyak orang. Dia hanya bisa membawa tiga peri dan elit abadi sempurna dari domain abadi cakrawala ilahi yang paling dekat dengannya. Dia merobek kekosongan dan bersiap untuk melarikan diri kembali ke divine firmamen immortal domain. Adapun puluhan ribu dewa sempurna dari domain abadi cakrawala surgawi di puncak gunung Jianmu, dia tidak peduli tentang mereka. Raja abadi Linglong tetap berada di puncak gunung Jianmu dan tidak turun. Pada saat itu, dia pertama kali membawa Linlei dan Linluo, yang berada di sampingnya. Matanya berbalik dan mendarat di Su Simo. Dia mengirim transmisi suara kepadanya. Jangan khawatir, aku akan membawamu keluar dari sini dulu. Para Raja Surgawi tidak terlalu peduli. Mereka hanya bisa membawa dewa sempurna dan arahat di sekitar mereka dan memecahkan kekosongan untuk melarikan diri. Tetapi pada saat itu, lingkaran cahaya hijau besar tiba-tiba meledak dari pohon ilahi dari pohon pembangun. Itu menyebar dengan cepat dan menyelimuti sekitar 100 mil. Kekosongan yang dihancurkan oleh Raja Surgawi langsung diperbaiki di bawah penutup lingkaran hijau dan terowongan ruang angkasa juga menghilang. Kekosongan sembuh dan terowongan ruang angkasa menghilang, menghalangi semua pembudidaya dari dua domain. Merasa Para Raja Surgawi menghirup udara dingin dan diam-diam terkejut. Apa yang ingin dilakukan pohon ilahi dari pohon pembangun ini? Apakah pohon ilahi ini ingin melakukan pembunuhan besar-besaran dan meninggalkan kita semua di sini? Tubuh utama Udaw bisa saja segera pergi, tetapi ketika dia melihat lingkaran cahaya hijau yang dipancarkan oleh pohon ilahi dari pohon pembangun, dia tiba-tiba berhenti. Itu berbeda dari kepanikan dan ketakutan orang lain. Tubuh utama Udaw melihat lingkaran hijau dan sepertinya memikirkan sesuatu. Api ungu menari-nari di matanya, dan dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Memukul Sebuah cabang jatuh, memotong kekosongan selama ribuan mil dan menabrak pegunungan Jianmu, menyebabkan seluruh pegunungan runtuh dan bumi retak. Lusinan dewa sempurna dan arahat di pegunungan tidak bisa mengelak tepat waktu dan langsung dibunuh oleh cabang ini. Tubuh dan jiwa mereka hancur. Di tubuh Divine Tree of Builder Tree, ribuan cabang tebal telah diangkat dan akan turun kapan saja. Pada saat itu, ribuan cabang pohon ilahi dari pohon pembangun akan turun. Belum lagi para dewa sempurna dan arahat yang hadir, bahkan seluruh pegunungan Jianmu mungkin akan hancur. Mungkin hanya Raja Surgawi yang bisa menggunakan kecepatan mereka untuk melarikan diri dari jangkauan serangan pohon dewa dari pohon pembangun. Sisanya semua akan dimakamkan di sini. Orang harus tahu bahwa para elit dari dua domain telah berkumpul di pertemuan Benua Sembilan Awan tahun ini. Jika dewa sempurna dan arahat dari dua domain mati di sini, itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada alam abadi Sembilan Awan dan Elysium. Situasi saat ini benar-benar di luar kendali. Itu benar-benar di luar kendali Raja Surgawi. Pohon ilahi dari pohon pembangun telah terbangun sebelumnya. Para Raja Surgawi ingin melindungi diri mereka sendiri dan melarikan diri dari tempat ini. Tidak ada yang punya waktu untuk peduli dengan tubuh utama Wu Dao lagi. Pada saat ini, tekanan yang tak tertahankan datang dari arah alam abadi Sembilan Awan dan menyelimuti pohon ilahi dari pohon pembangun. Di sisi lain, ke arah Elysium. Cahaya keemasan yang menyilaukan menembus lapisan awan dan kabut, membelah langit dan memercik ke bawah, menyebarkan lingkaran cahaya hijau di sekitar pohon ilahi dari pohon pembangun. Bab 2623. Ke arah alam abadi Sembilan Awan, sosok dengan aura menakutkan perlahan muncul. Dia tampak seperti seorang raja yang turun ke dunia, sangat arogan. Di bawah tekanan yang begitu besar dan agung, belum lagi dewa dan arahat yang disempurnakan, bahkan Raja Abadi dan Raja Surgawi yang hadir tidak dapat menahannya. Kaisar Abadi telah muncul. Su Zimo menoleh. Fitur wajah Kaisar Abadi ini agak mirip dengan Kince. Jika saya tidak salah, dia mungkin Immortal Emperor Supreme Sky. Kaisar Abadi Taisiao berdiri di udara, tekanannya yang besar menghadap pohon pembangun dari jauh, untuk sementara menghalangi ribuan cabang, seolah berkomunikasi dengan sesuatu. Namun, pohon ilahi dari pohon pembangun sudah mengamuk. Itu tidak memberikan wajah Kaisar Abadi Taisiao sama sekali. Itu meledak dengan tekanan yang bahkan lebih menakutkan. Cabang pohon pembangun yang tak terhitung jumlahnya langsung terlepas dari kendali Kaisar Abadi Taisiao dan menyelimuti pegunungan pohon pembangun. Puluhan ribu cabang tebal pohon dunia rimbun dengan dedaunan. Dapat dikatakan bahwa mereka menutupi langit dan bumi. Bayangan besar menyelimuti area itu, membuatnya tercekik. Ekspresi Immortal Emperor Taisiao menjadi gelap. Bahkan dengan kecakapan pertempurannya, dia tidak dapat bersaing dengan pohon dewa pohon pembangun yang mengamuk. Dalam sepersekian detik, Kaisar Abadi Taisiao membuat keputusan. Dengan lambayan lengan bajunya, dia melindungi para pembudidaya alam abadi surga tertinggi dan mundur ke kejauhan. Dengan kekuatannya, jika dia memilih untuk melindungi semua pembudidaya dari alam abadi sembilan surga dan elisium, dia akan terluka para oleh pohon itu. Sebagai Kaisar Abadi yang memerintah alam abadi, dia secara alami tidak mau mengambil risiko ini. Dia telah melakukan yang terbaik untuk melindungi dewa dari alam abadi Taisiao. Melihat ini, pembudidaya lain dari dua domain segera menyadari niat alam abadi Taisiao. Orang-orang ini telah ditinggalkan tanpa perasaan. Yang abadi dan biksu dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Terlepas dari kebencian mereka, mereka tidak berani menyinggung Kaisar Abadi Taisiao. Apalagi mereka tidak memiliki kesempatan itu. Serangan pohon ilahi sudah menyelimuti mereka. Para pembudidaya dari dua wilayah di puncak gunung Jianmu akan mati di tempat. Pada saat ini, pancaran emas dari arah Puri Land of Bliss dengan cepat bergeser. Itu melewati celah di antara dedaunan dan bersinar pada kelompok abadi dan biksu di gunung Jianmu. Tubuh semua orang tampaknya dilapisi dengan lapisan daun emas ilahi bersinar cemerlang. Gemuruh. Puluhan ribu cabang dari pohon dunia hancur, menyebabkan serangkaian ledakan yang memekatkan telinga. Pegunungan Jianmu di bawah mereka telah benar-benar runtuh. Namun, tubuh para abadi dan biksu diselimuti lapisan cahaya kemasan suci, menghalangi sebagian besar kerusakan dari pohon ilahi. Tanpa sadar, seorang biksu parubaya telah muncul di depan semua orang. Dia menghadapi pohon ilahi kayu pembangun sendirian, melindungi semua orang. Kaisar Buddha telah tiba. dibandingkan dengan pohon dewa kayu pembangun, sosok biksu parubaya itu tampak sangat kecil. Tubuhnya bahkan tidak setebal cabang pohon ilahi dari kayu pembangun. Tetapi pada saat ini, di bawah tatapan semua orang, punggung biksu parubaya itu tampak begitu tinggi dan mengesankan. Terutama jika dibandingkan dengan kaisar abadi Taishiao, perbedaan level mereka sangat jelas. semuanya, mundur cepat, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sosok biksu parubaya itu sedikit bergoyang, seolah-olah dia telah mengalami dampak yang signifikan. Bahkan suaranya menjadi agak serak. Para dewa dan biksu tampaknya terbangun dari mimpi saat mereka buru-buru mengedarkan teknik gerakan mereka dan melarikan diri kekejauhan. Cahaya emas biksu parubaya menghancurkan lingkaran hijau yang telah dipancarkan oleh pohon ilahi sebelumnya. Ini berarti bahwa raja abadi dapat merobek kekosongan dan meninggalkan tempat ini kapan saja. Ketika tubuh utama Udaw melihat dua kaisar kekaisaran, dia tidak berani ragu. Dia buru-buru merobek kekosongan dan memasuki terowongan spasial. Kemudian, dia dengan cepat mengeluarkan kuali penekan penjara dan menjaga punggungnya sebelum melihat ke arah biksu parubaya itu. Sebagai kaisar kekaisaran, biksu parubaya secara alami memiliki kesempatan untuk menyerangnya. Dia telah mengeluarkan prison suppressing cauldron untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Untuk beberapa alasan, mungkin biksu parubaya itu terlalu sibuk menghadapi pohon ilahi, atau mungkin biksu parubaya terluka dan tidak mau memperhatikan tubuh utama Udaw. Singkatnya, dari saat tubuh utama Udaw merobek kekosongan hingga saat dia meninggalkan tempat ini, biksu parubaya itu tidak menyerangnya sama sekali. Namun, saat tubuh utama Udaw berbalik dan melihat biksu parubaya, ia menemukan bahwa biksu parubaya juga menatapnya. Tatapan mereka bertemu. Untuk beberapa alasan, tubuh utama Udaw tiba-tiba merasakan keakraban yang tak terlukiskan. Biksu parubaya itu memiliki fitur wajah yang tampan dan wajah yang baik hati, memberikan kesan yang baik kepada orang-orang tentang dirinya. Namun, tubuh utama Udaw yakin bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Bagaimana ini terjadi? Dari mana rasa keakraban ini berasal. Tidak hanya tubuh utama Udaw, tetapi tubuh utama Kinglian juga mengingat. Suzimo percaya bahwa rasa keakraban yang melintas di hati tubuh utama Udaw bukan tanpa alasan. Para pembudidaya dari alam abadi sembilan surga dan tanah murni kebahagiaan akhirnya lolos dari jangkauan serangan pohon ilahi dengan bantuan biksu parubaya. Wajah para pembudidaya menjadi pucat saat mereka melihat ke arah pohon ilahi. Mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika kaisar kekaisaran buddhis tidak muncul, semua orang di sini akan terkubur di bawah reruntuhan di puncak gunung Jianmu. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari biara Buddha. Dia baik hati dan rela mengorbankan dirinya untuk membantu orang lain. Saya terkesan. Benar. Beku ini menyelamatkan seluruh hidup kita. Kita harus membalasnya dengan nyawa kita dan tidak pernah melupakan nama dharmanya. Aku ingin tahu siapa kaisar kekaisaran buddhis ini dan apa nama dharmanya. Para pembudidaya yang melarikan diri memandang biksu parubaya di kejauhan dan tidak bisa menahan diri untuk berdiskusi dengan lembut. Master Zen Huiwen merenung sejenak dan berkata sambil berpikir, senior ini sepertinya yang mulia Liu Fan. Setelah biksu parubaya muncul, punggungnya menghadap para dewa dan biksu, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Tak lama kemudian, biksu parubaya mundur dari pohon ilahi dan tiba. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa kasaya biksu itu berlumuran darah. Jelas bahwa dia terluka ketika dia bertarung melawan pohon ilahi. Ini benar-benar Tuan Surga Wiliu Fan. Jantung Zen Master Huiwen berdetak kencang ketika dia melihat biksu parubaya itu. Dia bergegas ke depan dengan telapak tangan saling menempel dan membungkuk. Salam, Senior Liu Fan. Dia bukan satu-satunya. Beberapa raja surgawi dari biara-biara Buddha mengenali biksu parubaya itu dan bergegas maju untuk menyambutnya juga. Mereka terkejut dan senang dengan rasa hormat yang dalam di mata mereka. Ketika para beku lain melihat itu, mereka tidak lagi ragu dan sangat gembira. Mereka Tuan Surgawi Liu Fan Su Zimo tiba-tiba teringat sepotong informasi yang pernah dikatakan Liu Ping padanya di Akademi Qiangkun. Dikatakan bahwa ketika Kaisar Bosun muncul, dia membunuh beberapa raja surgawi berturut-turut dan menghilang. Hanya Dewa Surgawi Liu Fan yang selamat. Melalui bencana itu, Dewa Surgawi Liu Fan memperoleh pencerahan dan maju dengan gagah berani dalam agama Buddha. Dia menjadi Kaisar dan dikenal sebagai Tuan Surgawi Liu Fan. Biksu terkemuka ini bahkan membuka altar untuk menghotbahkan sutra di biara-biara Buddha dan menyebarkan ajaran Dharma. Biksu Buddha yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya dan dia memiliki pengaruh besar dalam beberapa tahun terakhir. Su Zimo mengerutkan kening dan berpikir keras. Dia memiliki perasaan yang mengganggu bahwa dia telah mengabaikan sesuatu. Bab 2624 Su Zimo tidak berdiri dengan para pembudidaya dari alam Abadi Cakra wala ilahi. Sebaliknya, dia berdiri di samping Raja Abadi Linglong. Immortal King Linglong tidak menyadari kelainan Su Zimo. Sebagai gantinya, dia melihat ke arah enam Dewa Brahma dan menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari seorang Biksu Buddha dari Tanah Suci Kebahagiaan. Saya mengaguminya karena berpikiran luas. Ya. Lin Luo berkata dengan lembut, dibandingkan dengan Biksu ini, ranah kultifasi Kaisar Abadi Tai Xiao jauh lebih rendah. Ini bukan hanya ranah kultifasinya. Ranah kultifasi enam Dewa Brahma ini tampaknya lebih tinggi dari milik Kaisar Abadi Tai Xiao. Raja Abadi Linglong merenung sejenak dan berkata, saya mendengar bahwa senior ini baru saja kultifasi ketingkat ini. Suzimo tenggelam dalam pikirannya dan mencoba yang terbaik untuk mengingat. Ketika dia mendengar kata-kata immortal King Linglong, dia tidak bisa tidak memiliki kilasan inspirasi. Merasa jantung Suzimo berdetak kencang dan dia tersentak. Dia akhirnya ingat mengapa tubuh utama Wudau merasakan keakraban ketika dia melihat enam Dewa Brahma. Karena tubuh utama Wudau telah merasakan keakraban dari Kaisar Bosun. Suzimo awalnya tidak mengasosiasikan Kaisar Bosun dengan enam Dewa Brahma dari Tanah Suci Kebahagiaan. Namun, pada saat ini, dia mengingat informasi yang Liu Ping katakan padanya, serta apa yang baru saja dikatakan oleh Raja Perilinglong, dan semuanya tampak masuk akal. Kembali ketika Kaisar Bosun muncul, Raja Surgawi yang mengepungnya semuanya terbunuh, termasuk enam Dewa Brahma yang sebenarnya. Alasan mengapa enam Dewa Brahma tidak mati adalah karena enam Dewa Brahma diubah oleh Kaisar Bosun. Orang lain mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi Kaisar Bosun mengembangkan Buddhisme dan Dao Iblis. Bertahun-tahun yang lalu, dia telah mencapai tingkat pencapaian yang sangat tinggi dalam agama Buddha. Saat ini, dia telah berjuang bebas dari neraka Avicii, dan lain. Jika Kaisar Bosun berubah menjadi seorang Buddha, tidak seorang pun kecuali Kaisar akan dapat melihat menembus dirinya. Dengan cara ini, dapat dijelaskan mengapa Raja Kekaisaran Bosun tampaknya telah menghilang dari dunia setelah dia muncul ke dunia, dan tidak ada berita tentang dia di wilayah Iblis. Karena Raja Kekaisaran Bosun sama sekali tidak berada di wilayah Iblis. Dia telah berubah menjadi enam Raja Brahma dalam Buddhisme dan secara terbuka berkultivasi di tanah suci kebahagiaan tertinggi. Tentu saja, mengalami kesengsaraan kematian dan mendapatkan pencerahan hanyalah ilusi. Kaisar Bosun selalu menjadi ahli di antara Kaisar. Yang perlu dia lakukan adalah menekan dan menyembunyikan wilayah aslinya, dan kemudian perlahan mengungkapkannya. Di mata orang lain, itu adalah berkah tersembunyi baginya untuk menjadi Kaisar. Kecakapan pertempuran sejati Kaisar Bosun jelas jauh di atas Kaisar Abadi Taishiao, jadi dia secara alami bisa menahan serangan pohon pembangun pohon ilahi. Suzimo bahkan curiga bahwa kengganan Dewa Langit Enam Brahma dan Noda Darah di dadanya semua dilakukan dengan sengaja oleh Kaisar Berdaulat Bosun. Ini adalah satu-satunya cara untuk memenangkan hati orang dengan lebih baik. Pada kenyataannya, kinerja enam Dewa Surgawi Brahma barusan memiliki efek yang cukup bagus. Tidak hanya para biksu dari Tanah Suci Kebahagiaan, bahkan para pembudidaya dari alam Abadi Sembilan Cakrawala mengagumi enam Dewa Surga Brahma. Bahkan Raja Abadi Linglong memuji enam Dewa Surga Brahma. Ekspresi Su Zimo sungguh-sungguh. Jika tebakannya benar, enam Dewa Langit Brahma adalah Kaisar Bosun. Dalam hal ini, tindakan enam Dewa Langit Brahma untuk berkhotbah dan menyebarkan Dao di wilayah Buddhis sangat menakutkan. Saat itu, Kaisar Bosun telah menyatukan wilayah Iblis. Ketika dia menaklukkan Tanah Suci Kebahagiaan, dia dikepung oleh Kaisar dari dua wilayah. Sekarang setelah dia muncul kembali, dia menyembunyikan identitasnya dan menjadi seorang Buddha. Sangat mungkin bahwa dia mengincar seluruh Tanah Murni Kebahagiaan. Jika pengaruh enam Dewa Langit Brahma di Tanah Suci Kebahagiaan tumbuh dan bahkan mencapai puncaknya dengan pengikut dan biksu yang tak terhitung jumlahnya mengikutinya. Ambisi Bosun sangat menakutkan. Kalau begitu, Tanah Murni Kebahagiaan mungkin akan menjadi wilayah Iblis kedua. Ketika pembudidaya jatuh ke dalam pemujaan dan kepercayaan buta, mereka akan kehilangan rasionalitas mereka. Itu hanya masalah pemikiran apakah mereka seorang Buddha atau Iblis. Pada saat itu, Tanah Murni Kebahagiaan mungkin akan jatuh ke dalam pembantaian tanpa akhir dan darah akan mengalir seperti sungai. Su Zimo tidak berani terus memikirkannya. Zim, ada apa? Pada dia berbalik dan bertanya dengan lembut. Senior, kamu harus berhati-hati. Saat Su Zimo hendak memberitahu Raja Abadi Linglong tentang identitas enam Dewa Langit Brahma, dia tiba-tiba merasakan tatapan membara. Su Zimo melihat ke atas secara naluriah dan bertemu dengan mata enam Dewa Langit Brahma. Mata itu dipenuhi dengan belas kasih dan kebijaksanaan. Namun, pada saat ini, ketika mata itu menatap Su Zimo, ada tatapan aneh di dalamnya. Set. Tubuh Su Zimo bergetar dan dia tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Rambutnya berdiri dan kulit kepalanya mati rasa. Tatapan ini. Enam Dewa Langit Brahma tampaknya telah memperhatikan sesuatu. Tatapannya memperingatkannya untuk tidak berbicara sembarangan. Dengan metode Kaisar Bosun, tidak ada yang bisa menyelamatkannya jika dia ingin membunuhnya sekarang. Apakah kamu baik-baik saja? Immortal King Linglong memperhatikan perubahan ekspresi Su Zimo dan sedikit mengernyit. Dia mengikuti pandangan Su Zimo dan menatap Enam Dewa Langit Brahma. Pada saat ini, tatapan Enam Dewa Langit Brahma telah beralih ke tempat lain. Seolah-olah dia tidak melihat Su Zimo sama sekali. Tubuh Su Zimo menegang dan dia perlahan menundukkan kepalanya. Mendengar pertanyaan Immortal King Linglong, Su Zimo terdiam beberapa saat sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak ada keingatan baginya dengan dua arti. Pertama, dia mengancamnya. Kedua, dia mengingatkannya untuk tidak berbicara sembarangan. Su Zimo khawatir jika dia memberitahu Raja Abadi Linglong tentang identitas asli Enam Dewa Langit Brahma, itu akan membawa kematian bagi Raja Abadi Linglong, Kaisar Manusia, dan yang lainnya. Meskipun Su Zimo tidak mengatakan apa-apa, perilaku anehnya masih menarik perhatian Raja Abadi Linglong. Tatapannya secara tidak sengaja mendarat di tubuh Enam Dewa Surgawi Brahma. Sebenarnya, dia merasa agak aneh pada awalnya. Mengapa alam kultifasi Enam Dewa Langit Brahma meningkat begitu cepat? Namun, keraguan ini melintas di benaknya. Dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang, dibandingkan dengan reaksi Su Zimo barusan, meskipun Raja Abadi Linglong tidak melihat sesuatu yang aneh tentang Enam Dewa Langit Brahma, dia sudah memperhatikan. Pada saat ini, Su Zimo sedikit menundukkan kepalanya. Tatapannya suram dan dia tidak mengatakan sepatah katapun. Ada sesuatu yang masih tidak bisa dia mengerti. Berbicara secara logis, Kaisar Bosun hanya bertemu tubuh sejati Wudao. Hari ini adalah pertama kalinya tubuh asli King Lian bertemu dengan inkarnasi Enam Dewa Langit Brahma dari Kaisar Bosun. Bagaimana Enam Dewa Langit Brahma tahu bahwa tubuh sejati Wudao adalah dia. Ini adalah satu-satunya kemungkinan bagi Enam Dewa Langit Brahma untuk segera memperhatikannya dan menggunakan tatapan itu untuk memperingatkannya. Kaisar Bosun pernah mendorong tubuh asli Wudao ke neraka besar Avici. Mengapa dia tidak menyerang tubuh sejati Wudao sekarang dan membiarkan tubuh sejati Wudao pergi? Bab 2625 Su Zimo tidak berencana untuk mengungkapkan identitas asli Enam Dewa Brahma untuk saat ini. Di satu sisi, itu karena peringatan Kaisar Kekaisaran Bosun. Lebih penting lagi, itu bukan hanya di Tanah Murni Kebahagiaan. Setelah kejadian ini, reputasi Enam Dewa Brahma di hati para keabadian dari domain abadi 9 surga juga meningkat. Jika Su Zimo mengungkapkan kebenaran dan mengatakan bahwa Enam Dewa Brahma adalah Kaisar Kekaisaran Bosun, hanya akan ada satu hasil baginya. Orang akan berpikir bahwa dia adalah orang gila dengan motif tersembunyi. Banyak orang bahkan akan mencurigai motifnya. Mereka akan curiga bahwa dia berasal dari wilayah iblis dan ada di sini untuk memfitnah Enam Dewa Brahma untuk menabur perselisihan di antara kedua wilayah. Enam Dewa Brahma bahkan tidak perlu melakukan apapun sendiri. Orang-orang percaya gila yang tak terhitung jumlahnya akan menonjol dan mencabik-cabiknya. Siapa yang akan mempercayainya, seorang Dewa Surgawi tahap ke-9 dan mencurigai penguasa Buddhis yang baik hati seperti Enam Dewa Surgawi Brahma. Su Zimo merasakan hawa dingin di hatinya saat dia melihat Enam Dewa Brahma yang baik hati yang dikelilingi oleh para Dewa dan Biksu. Situasi di alam surga menjadi semakin kacau. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tentu saja, Su Zimo senang bahwa Kaisaran Bosun bukan satu-satunya. Ada juga Kaisar Iblis yang bahkan lebih tua darinya. Dia saat ini berada di wilayah Iblis. Bahkan jika Kaisar Kekaisaran Bosun bisa mendatangkan malapetaka di tanah murni kebahagiaan, dia hanya bisa mengambil alih satu wilayah paling banyak. Jika dia ingin mendapatkan kembali kendali atas wilayah Iblis, dia harus melawan Kaisar Iblis kehancuran. Pada saat itu, pasti akan ada pertempuran antara dua Kaisar Iblis. akan lebih baik jika kedua belah pihak menderita kerugian besar. Bahkan jika satu pihak mati, pihak lain akan menderita kerugian besar. Ini adalah kesempatan besar untuk domain abadi sembilan surga. Pada saat itu, domain abadi sembilan surga dapat mengumpulkan kekuatan dan menekan Kaisar Iblis yang tersisa dalam satu gerakan. Siapa tadi? Pada saat itu, raungan marah terdengar. Tekanan besar menyelimuti para abadi dan biksu dari dua wilayah, menyebabkan hati mereka bergetar. Ini adalah murka seorang Kaisar. Suzimo melihat ke arah suara itu dan melihat Immortal Emperor Supreme Heaven mengamati sekeliling. Menyapu pandangannya melewati Immortal King Grinsun dan yang lainnya, dia bertanya dengan dingin, Long Night sudah mati dan begitu juga Kince. Tak satupun dari kalian melihat mereka, sekelompok orang buta. Immortal King Grinsun dan yang lainnya menundukkan kepala, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Meskipun mereka semua adalah Raja Abadi, dan banyak dari mereka adalah Raja Abadi yang tiada tarannya, mereka masih harus menundukkan kepala mereka dengan patuh di hadapan Kaisar Abadi. Setelah dicaci maki oleh Kaisar Abadi, dia bahkan tidak berani membalas. Suzimo merasakan hawa dingin di hatinya. Pangeran Kekaisaran Kince juga telah meninggal. Meskipun Kince terluka parah oleh tubuh utama Wu Dao dan tubuhnya hancur, masih ada satu Yuan Shen yang tersisa. Itu dibawa oleh Raja Abadi Chang Ye untuk perlindungan. Siapa yang mengira bahwa ahli misterius yang bersembunyi di kehampaan yang dalam tidak hanya akan membunuh Raja Abadi Chang Ye, tetapi juga Kince. Suzimo mengira bahwa kematian Raja Abadi yang tak tertandingi telah memperingatkan Kaisar Abadi Tai Xiao. Sekarang, tampaknya Kaisar Abadi Tai Xiao telah memilih untuk keluar karena kematian Kince karena dia mencintai putranya. Tentu saja, ada alasan lain. Ketika ahli misterius itu membunuh Raja Abadi Chang Ye dan Kince, dia pasti juga telah mengambil buku Giyok Kemurnian tertinggi. Siapa di antara kalian yang memiliki buku Giyok Kemurnian tertinggi? Pada saat ini, Kaisar Abadi Tai Xiao menatap Raja Abadi Grinsun dan yang lainnya dan bertanya dengan nada dingin. Immortal King Grinsun dan Immortal King lainnya terkejut. Mereka dengan cepat menggelengkan kepala dan melambaikan tangan. Ini bukan masalah kecil. Mereka tidak berani bersikap asal-asalan. Raja Abadi Grinsun berkata dengan suara yang dalam, Kaisar Abadi, Kince pertama kali terluka para oleh Araki Takeshi dari wilayah iblis dan tubuhnya hancur. Dia hanya berhasil melarikan diri dengan Yuan Shen dan buku Giyok Kemurnian tertinggi. Daois Changye hanya membawa Yuan Shen Kin Che dan buku Giyok Kemurnian tertinggi bersamanya untuk melindungi Kin Che. Sekarang Daois Changye dan Kin Che sudah mati, buku Giyok Kemurnian tertinggi seharusnya diambil oleh orang misterius itu. Raja Abadi Raja Abadi Ciping ragu-ragu sejenak dan berkata, Kaisar Abadi, saya perhatikan bahwa teknik orang misterius itu agak mirip dengan Raja Abadi Ciping ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Berbicara. Kaisar Abadi Tai Siao membentak. Ini sedikit mirip dengan teknik suku Dukun. Kata Raja Abadi Ciping. Raja Abadi Grinsun menganggup dan berkata, memang ada cahaya hijau gelap yang melintas di kedalaman ruang. Itu memasuki dahi Raja Abadi Changye dan membunuhnya. Suku Dukun. Kaisar Abadi Tai Siao sedikit mengernyit dengan ekspresi gelap. Akan merepotkan jika masalah ini melibatkan seorang ahli dari luar alam surga. Bisakah dia pergi ke dunia Dukun dan meminta Changye hanya karena beberapa kata dari Raja Abadi Grinsun dan yang lainnya. Bahkan jika itu benar-benar dilakukan oleh seorang ahli dari suku Dukun, dia tidak akan terlihat seperti orang idiot. Kemungkinan besar masalah ini akan dibiarkan tidak terselesaikan. Kaisar Abadi Tai Siao kesal ketika memikirkan hal ini. Dia hanya merasa kasihan atas kematian Raja Abadi Changye. Kematian Kince dan hilangnya buku Giyoke Murnian tertinggi adalah yang membuatnya marah. Immortal King Grinsun dan yang lainnya bisa melihat hasil yang paling mungkin. Mereka bisa menebak kemarahan Kaisar Abadi Tai Siao saat ini. Master Zen Huiwen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, menurut pendapat saya, Araki Takeshi dari alam iblis yang harus disalahkan untuk ini. Para biksu Buddha secara alami membenci Wu Dao sampai ke tulang karena arhat Si Wunian tertinggi dari Elysium dibunuh oleh tubuh sejati Wu Dao. Karena mereka tidak bisa melakukan apapun pada dunia Dukun, mereka sebaiknya membiarkan Kaisar Abadi Tai Siao melampiaskan amarahnya pada Araki Takeshi dari alam iblis. Master Zen Huiwen berkata, jika Araki Takeshi dari alam iblis tidak datang dan membuat kekacauan di alam abadi sembilan surga, melukai Kin Che dan mengejar Taoise Chang Ye, mereka tidak akan disergap dan dibunuh. Araki Takeshi dari alam iblis. Kaisar Abadi Tai Siao menyipitkan matanya dan bergumam. Setelah beberapa saat, Kaisar Abadi Tai Siao berkata, Araki Takeshi dari alam iblis memiliki kuali penekan neraka dan telah bersembunyi di neraka avici. Aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Master Zen Huiwen buru-buru berkata, meskipun Araki Takeshi bersembunyi, Sekte Tianhuangnya masih berada di alam iblis. Kenapa tidak? Niat Master Zen Huiwen sudah jelas. Dia ingin Kaisar Abadi Tai Siao menghancurkan Sekte Tianhuang dari alam iblis. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh nyanyian buddhis. Amitabha. Dewa Surgawi 6 Brahma menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap Guru Zen Huiwen dengan mata terbakar. Dia berkata perlahan, Huiwen, niat membunuhmu terlalu kuat. Jika kamu tidak bangun tepat waktu, kamu mungkin dalam bahaya menjadi iblis. Guru Zen Huiwen bergidik. Dewa Surgawi 6 mata Brahma dipenuhi dengan kebijaksanaan, seolah-olah dia bisa melihat melalui semua pikiran dan niatnya. Di bawah tatapan Dewa Surgawi 6 Brahma, semua pikirannya tampak terbuka. Master Zen Huiwen berkeringat deras di bawah tatapan Dewa 6 Brahma. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan berkata, Terima kasih atas peringatan Anda, Yang Mulia 6 Brahma. Saya tahu saya salah. Bagus. Dewa Surgawi 6 Brahma mengangguk sedikit dan berkata, Kamu harus ingat bahwa menjadi Buddha atau iblis adalah masalah satu pemikiran. Kamu harus menjaga hatimu dan tidak jatuh ke dalam Dao iblis. Master Zen Huiwen mengangguk berulang kali. Dewa Surgawi 6 Brahma menoleh untuk melihat Kaisar Abadi Tai Xiao dan sedikit mengangguk. Dewasa, tolong tenang dan dengarkan aku. Meskipun Araki Takeshi dari alam iblis bersembunyi di neraka Avici, masih belum diketahui apakah Kaisar Bo Sun bersembunyi di Sekte Tianhuang. Selanjutnya, Kaisar Iblis Pemusnahan Dunia menjaga alam iblis. Jika dermawan pergi ke alam iblis dan ditemukan oleh Kaisar Iblis pemusnahan dunia, akan sulit bagimu untuk melarikan diri tanpa cedera. Masalah ini perlu dipertimbangkan panjang lebar. Bab 2626 Kamu benar, Taois. Kaisar Abadi Tai Xiao sedikit mengangguk dan menjawab. Faktanya, bahkan tanpa bujukan Heavenly Lord 6 Brahma, dia tidak akan bergegas ke Demon Area untuk menghancurkan Heaven Washtelensek hanya untuk melampiaskan amarahnya. Heaven Washtelensek pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan untuk bertahan hidup di Demon Area selama bertahun-tahun. Sejak Kaisar Iblis Armageddon muncul, dia telah menyapu domain iblis tanpa henti, tetapi dia tidak pernah menyentuh sekte tanah kosong surga. Ini sedikit menarik. Tentu saja, dapat dijelaskan bahwa Heaven Washtelensek berada di ujung Demon Area dan Demon Emperor tidak mempedulikannya. Tapi ada kemungkinan lain. Mungkin ada kekuatan atau orang di balik Heaven Washtelensek yang bahkan ditakuti oleh Demon Emperor. Kaisar Abadi Taishiao telah hidup selama jutaan tahun, sepuluh kali lebih lama dari Master Zen Huiwen dan Raja Abadi lainnya. Apa yang tidak dia lihat? Bagaimana mungkin niat guru Zen Huiwen untuk menyuruh orang lain melakukan pekerjaan kotornya disembunyikan darinya? Karena Dewa Surgawi Enam Brahma telah keluar untuk membujuknya, dia tidak bersih keras dan menyerah. Ada jejak orang-orang dari Sorcerer Rilem hari ini. Tatapan Immortal Emperor Taishiao suram. Meskipun dia tidak bisa menyerang Sorcerer Rilem karena ini, dia masih bersiap untuk pergi ke sana untuk melihat apakah dia bisa menemukan beberapa petunjuk. Memikirkan hal ini, Kaisar Abadi Taishiao menangkupkan tangannya ke Dewa Surgawi Enam Brahma, berbalik dan pergi. Dia merobek kekosongan dan menghilang. Semuanya, kalian boleh pergi juga. Dewa Surgawi Enam Brahma memandang para Dewa dan Biksu dari dua wilayah dan berkata sambil tersenyum. Di mata semua orang, meskipun Dewa Surgawi Enam Brahma adalah seorang Kaisar, dia tidak memiliki martabat dan kesombongan seorang Kaisar. Dia ramah dan mudah didekati, tidak seperti Kaisar Abadi Taishiao yang selalu memiliki sikap merendahkan. Para Abadi berterima kasih padanya lagi. Dewa Surgawi Enam Brahma mengangguk sedikit. Sebelum pergi, tatapannya seolah tidak sengaja melewati wajah Suzimo, lalu dia berbalik dan pergi, menghilang ke Cakrawala. Para Dewa dan Biksu yang hadir semua menghela nafas lega setelah kedua Kaisar pergi. Di depan kedua Kaisar, bahkan pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi akan merasakan tekanan di mana-mana. Ini adalah martabat unik seorang Kaisar. Martabat seorang Kaisar tidak bisa tersinggung. Hanya dengan berkultivasi ke tingkat Kaisar, seseorang dapat dianggap sebagai puncak alam atas yang menguasai miliaran nyawa. Para pembudidaya dari dua wilayah sangat gembira telah melarikan diri dengan hidup mereka. Namun, tidak lama kemudian, kegembiraan di hati orang banyak secara bertahap memudar digantikan oleh ekspresi rumit. Pertemuan Benua Sembilan Awan telah gagal total. Selama pertemuan Benua Sembilan Awan, peringkat keabadian yang disempurnakan dan peringkat arahat dari dua wilayah seharusnya menentukan Dewa Tertinggi yang disempurnakan dan arahat tertinggi. Tetapi siapa yang mengira bahwa papan peringkat abadi sejati dan papan peringkat arahat pada akhirnya akan menguntungkan orang lain? Yang disebut Dewa Sejati Tertinggi dan arahat tertinggi juga telah menjadi batu loncatan bagi orang lain, berkontribusi pada keburukan Araki Takeshi yang tak tertandingi. Si Unian dibunuh oleh Araki Takeshi dengan satu pukulan tidak lama setelah dia menjadi arahat tertinggi. Misalnya, Moonlight Sword Immortal dan Zither Immortal Meng Yao dari Divine Firmamen Immortal Realm juga mengalami nasib buruk. Meng Yao tidak hanya kalah dari sitar setan dari Sekte Tandus Surga dalam Seni Sitar, wajahnya juga rusak dan tidak akan pernah bisa dipulihkan. Dapat dikatakan bahwa Meng Yao telah kehilangan semua yang dia miliki di masa lalu selama pertemuan Benua Sembilan Awan. Kemuliaannya, seni sitarnya, kecantikannya, semua hal yang dia banggakan, semuanya telah diinjak-injak di bawah kaki Araki Takeshi dari alam iblis. Meng Yao tampaknya telah kehilangan jiwanya. Ekspresinya kosong dan matanya kosong. Dia mengikuti kerumunan Sekte Abadi Gunung dan Laut seperti mayat berjalan. Adegan di mana dia dikelilingi oleh segudang bintang yang mengelilingi bulan juga telah menghilang. Banyak rekan murid dari Sekte Abadi Gunung dan Laut memandangnya dengan jijik ketika mereka melihat bekas luka mengerikan di wajahnya dan tanpa sadar menjauh darinya. Nasib Monlight Sword imortal bahkan lebih buruk. Tidak ada yang tahu berapa banyak luka yang dideritanya di tubuhnya. Bahkan jika dia bisa bertahan hidup, itu akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Pada pertemuan Benua Sembilan Awan, para pembudidaya dari dua wilayah itu bersemangat tinggi. Para jenius di Perfected Immortal Ranking dan Arhat Ranking telah berbicara tentang dunia dengan penuh semangat. Siapa yang mengira bahwa pemandangan yang begitu indah akan hancur berkeping-keping dalam sekejap mata? Para pembudidaya dari dua wilayah itu bersemangat rendah. Belum lagi mereka, bahkan semua pembangkit tenaga Raja Surgawi yang hadir merasa pahit di hati mereka. Immortal King Grinsun dan yang lainnya tidak ingin mengingat apa yang baru saja terjadi. Raja Abadi dan Biksu dari dua wilayah, lebih dari 20 Raja Abadi yang tiada tarannya dan lebih dari 100 Raja Abadi biasa telah dikalahkan oleh Araki Takeshi sendirian. Di antara para pembudidaya dari dua wilayah, ada beberapa yang berada dalam suasana hati yang berbeda dari yang lain. Yun Zhu tampak santai. Moking menundukkan kepalanya sedikit. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tetapi ada senyum tipis di sudut mulutnya. Kenapa Araki Takeshi tidak membunuhku padahal dia orang yang tegas? Saya sudah memahami lapisan kedelapan dari sembilan langkah halus istana saya. Bagaimana dia memecahkannya dalam sekejap? Mata Jun Yu dipenuhi dengan kebingungan, karena dia benar-benar bingung. Lin Lei tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, siapa yang mengira bahwa Araki Takeshi akan menjadi lebih kuat dari kota Lang Feng hanya dalam 2000 tahun dan tumbuh ke tingkat seperti itu. Sebelum ini, Lin Lei masih memiliki secerca harapan bahwa dia akan dapat menantang Araki Takeshi suatu hari nanti. Tapi setelah hari ini, dia tidak akan pernah berpikir seperti itu lagi. Jika kamu tidak terburu-buru untuk kembali ke Akademi, mengapa kamu tidak datang ke tempatku untuk beristirahat? Raja Abadi Linglong mengirim transmisi suara ke Suzimo, saya kebetulan memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda juga. Baik. Suzimo dengan cepat setuju dan berkata, aku juga akan mengunjungi Kaisar Manusia Senior. Suzimo memberitahu Mo King dan mengikuti Raja Abadi Linglong dan yang lainnya kembali ke Kerajaan Domain Abadi King Kiao. Setelah tiba di Kerajaan King Kiao, Raja Abadi Linglong membubarkan beberapa pembudidaya dan membawa Lin Lei, saudara perempuannya, dan Suzimo kembali ke Istana Kerajaan Domain Abadi King Kiao. Kalian berdua kembali dan istirahat dulu. Raja Abadi Linglong berkata kepada Lin Lei dan Lin Luo, Ibu, adik kecil dan aku belum mengunjungi ayah. Lin Lei mengerutkan kening dan melirik Suzimo di sebelahnya. Mengapa Ibu begitu sopan kepada Suzimo? Tidak perlu hari ini. Kalian berdua kembali dan istirahat dulu. Kami akan kembali besok. Raja Abadi Linglong mengirim Lin Lei dan saudara perempuannya terlebih dahulu, lalu berkata kepada Suzimo, Terima kasih telah menyelamatkan Lei, R dan Luo, R terakhir kali. Suzimo bertanya setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, ngomong-ngomong, bagaimana luka Kaisar manusia senior. Raja Abadi Linglong ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini masih tidak berhasil. Suzimo sedikit mengernyit. Ketika dia memberikan buah fretless kepada Lin Luo, dia menduga bahwa buah fretless dan pil pemulihan sembilan transformasi yang saja mungkin tidak cukup untuk mengobati luka Kaisar manusia. Raja Abadi Linglong membawa tim ke sini dengan sengaja, kan? Kata Suzimo. Raja Abadi Linglong menganggup dan berkata, Jika saya tidak muncul kali ini dan tinggal di kerajaan Qingqiao, yang lain akan tahu bahwa Raja Pertempuran belum sepenuhnya pulih. Kemunculan saya di pertemuan Benua Sembilan Awan setidaknya akan mengurangi kecurigaan banyak kekuatan. Bab 2627 Tak lama, Raja Abadi Linglong membawa Suzimo ke kamar tidur. Kamar tidur dipenuhi dengan kabut abadi dan aroma herbal yang kuat. Melalui kabut tebal, orang bisa samar-samar melihat sosok yang duduk bersila di tempat tidur, berkultivasi. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, Suzimo mengenali kaisar manusia Lin San pada pandangan pertama. Dibandingkan ketika dia berada di darat Antian Huang, penampilan kaisar manusia tidak banyak berubah. Namun, tidak seperti aura tajam dan tak tertandingi yang dia pancarkan selama pertempuran di darat Antian Huang, kaisar manusia tampak seperti pria parubaya biasa pada saat ini. Lin San memejamkan matanya dan sedikit mengernyit, seolah-olah dia terjebak pada titik penting yang tidak bisa dia pecahkan. Suzimo tidak mengganggunya dan hanya melambai kepada Raja Abadi Linglong. Raja Abadi Linglong mengangguk meminta maaf dan membimbing Suzimo ke sisi lain untuk istirahat sejenak. Neraka Afichi tubuh utama Udao tidak terkalahkan selama pertemuan sembilan surga dan mampu menyingkat gua surganya, menekan keabadian dari dua wilayah dan melarikan diri tanpa cedera. Itu sempurna. Namun, pada saat ini, tubuh utama Udao memiliki ekspresi muram di bawah topeng Moluo. Dia mengingat sesuatu. Ketika dia menerobos ranah kultifasinya dan memadatkan surga guanya di bawah pohon ilahi kayu penciptaan sebelumnya, dia tiba-tiba merasakan bahaya yang luar biasa. Tak seorang pun di medan perang saat itu yang bisa mengancamnya sama sekali. Rasa bahaya itu datang tanpa peringatan dan menghilang dengan cepat. Bahkan dengan persepsi rohnya, dia tidak bisa menentukan sumbernya. Pada saat itu, dia tidak banyak berpikir ketika dia dikelilingi oleh sembilan belas raja abadi yang tiada taranya. Saat dia tenang, dia mengingat rasa bahaya yang dia rasakan sebelumnya, menyebabkan tubuh bela diri merasakan sedikit kegelisahan. Apakah itu berasal dari ahli misterius yang membunuh Raja Abadi Changye dalam kehampaan atau enam dewa surgawi Brahma yang turun kemudian. Atau apakah itu keberadaan kuat lainnya yang tidak bisa dia prediksi. Perasaan itu terlalu menakutkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya tubuh utama Wu Dao merasakan bahaya yang begitu kuat sejak dia lahir. Bahkan ketika dia menghadapi kaisar iblis apokaliptik saat itu, dia tidak memiliki perasaan yang begitu kuat. Tubuh sejati Wu Dao merenung untuk waktu yang lama di neraka Avicii, tetapi dia tidak tahu. Kali ini, di bawah pohon ilahi kayu penciptaan, dia telah berubah menjadi gua surga, dan kekuatan tempurnya telah meroket. Tubuh utama Wu Dao sudah memiliki niat untuk menuju ke Great Wilderness. Saat itu, sebelum Dai Yue Butian pergi, dia melihat sebuah kalimat yang dia tulis di dasar lembah pemakaman naga dan memujinya. Betapa beraninya, dia tidak lebih lemah dariku. Aku akan menunggumu di alam atas. Aku harap suatu hari, kamu bisa bersinar melalui pegunungan dan sungai di alam atas dan bertemu denganku lagi. Ini adalah kata-kata terakhir yang ditinggalkan Dai Yue untuknya. Tubuh utama Wu Dao telah berkultivasi ke tingkat ini. Meskipun ranah kultivasi Wu Dao belum mencapai tingkat raja, dia masih seorang raja. Namun, dengan bantuan anomali tubuh Wu Dao yang asli, dia mampu menyingkat gua surga dan mengendalikan kekuatan alam gua surga terlebih dahulu di jalan lain. Dengan kekuatannya saat ini, meskipun dia belum mencapai tahap di mana dia bisa menerangi gunung dan sungai di alam atas, dia sudah memenuhi syarat untuk pergi ke Great Wilderness untuk mencari Dai Yue. Namun, tubuh utama Wu Dao tidak terburu-buru untuk bergerak. Dia masih memiliki banyak pertanyaan tentang neraka Avicii dan ingin menemukan jawabannya. Selama bertahun-tahun, ia sering berkultivasi dalam pengasingan di neraka Avicii. Dia memiliki kuali penekan neraka. Selain neraka besar Avicii, dia bisa dengan bebas tinggal di berbagai neraka kecil. Dia sudah lama akrab dengan setiap sudut neraka ini. Namun, tubuh utama Wu Dao masih tidak bisa mengerti mengapa Kaisar Avicii menciptakan neraka Avicii ini untuk menekan setan. Memang ada banyak makhluk hidup kuat yang terkubur di neraka Avicii ini, tetapi jauh dari level yang begitu diperhatikan Kaisar Avicii. Inti sebenarnya dari neraka Avicii adalah neraka besar Avicii di bagian terdalam. Legenda mengatakan bahwa neraka besar Avicii terbentuk dari daging dan darah Kaisar Avicii. Lawan macam apa yang akan membuat Kaisar Avicii melangkah sejauh ini, bahkan mengorbankan dirinya sendiri dan menggunakan daging dan darahnya untuk menciptakan neraka untuk menekannya. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Apakah masalah ini ada hubungannya dengan Demon Master legendaris yang menyebabkan kekacauan di 3000 alam? Segala macam pertanyaan berlama-lama di benak tubuh utama Wu Dao. Sebelum pergi ke Great Wilderness, ia berencana untuk pergi ke inti dan bagian terdalam dari neraka Avicii untuk menjelajahi neraka besar Avicii. Semua jawabannya mungkin ada di neraka besar Avicii. Saat itu, dia dilemparkan ke neraka besar Avicii oleh Kaisar Bosun, terperangkap dan disiksa. Jika bukan karena kedatangan tubuh asli King Lian, tubuh utama Wu Dao tidak akan pernah bisa melarikan diri. Sekarang dia memiliki kuali penekan neraka dan bisa berubah menjadi Gua Surga, kekuatan tempurnya sudah cukup untuk menekan Raja Abadi yang tiada taranya. Dia bisa pergi ke neraka besar Avicii untuk menjelajah lagi. Selain kuali penekan neraka, dia juga memiliki lampu jiwa. Selain itu, di makam Kaisar Zhang Tian, lampu jiwa telah membakar banyak hantu abadi dan minyak lampu sudah lama penuh. Setelah dinyalakan, itu akan cukup baginya untuk bertahan lama. Bahkan jika dia menghadapi bahaya di neraka besar Avicii, dia bisa mundur kapan saja dengan kuali penekan neraka dan lampu jiwa. Dengan pemikiran itu, tubuh utama Udao mengeluarkan kuali penekan neraka dan memegangnya di tangannya. Sosoknya bergerak, melewati lapisan ruang dan tiba di atas neraka Agung Avicii. Ada pusaran hitam pekat di bawah, dan di tengah, sepertinya ada pintu tanpa dasar yang memancarkan aura menakutkan. Di balik pintu, sepertinya ada hantu yang meraung dan bayangan iblis berkelap-kelip. adegan dia dilemparkan ke gerbang Avicii oleh Kaisar Bosun terlintas di benaknya. Saat itu, dia terpaksa memasuki neraka besar Avicii. Kali ini, tubuh utama Udao berinisiatif memasuki neraka agung Avicii untuk menemukan jawabannya. Tubuh utama Udao melompat dengan kuali penekan neraka. Sebelumnya, di gerbang Avicii, sepertinya ada banyak lengan pucat yang menariknya ke neraka besar Avicii. Kali ini, dengan hell suppressing cauldron di tangan, pusaran hitam pekat di bawah berhenti dan Avicii Vienki bubar memperlihatkan sebuah lorong. Bagaimanapun, kuali penekan neraka adalah neraka besar tubuh utama Avicii dan kunci neraka besar Avicii. Tubuh utama Udao melewati gerbang Avicii dan kembali ke neraka besar Avicii. Perasaan aneh dan menakutkan itu muncul lagi. Setelah memasuki neraka besar Avicii, dia kehilangan kelima indera dan persepsi roh. Meskipun dia telah menguasai kekuatan gua surga, tubuh utama Udao masih tidak bisa melihat apapun di neraka besar Avicii. Tidak ada kegelapan atau cahaya di tempat ini, itu adalah kekacauan dan hal yang tidak diketahui. Dia tidak bisa merasakan aliran waktu dan seolah-olah dia mengambang di udara tanpa tempat untuk mengerahkan kekuatannya atau merasakan keberadaan ruang. Tidak seperti waktu sebelumnya, dia memegang kuali penekan neraka di tangannya kali ini dan api neraka tak berujung yang dapat menyebabkan seseorang jatuh ke dalam rasa sakit yang tak berujung tidak turun padanya. Tubuh utama Udao tidak bisa merasakan arah dan hanya bisa berjalan maju secara naluriah. Lingkungannya sunyi tanpa satu suara pun. Bahkan tidak ada suara langkah kakinya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, tubuh utama Udao masih tidak menemukan apapun. Seperti yang dia duga, dia tidak menghadapi bahaya apapun di neraka besar Afici dengan kuali penekan neraka. Namun, dia juga tidak mendapatkan apa-apa. Haruskah dia terus berjalan tanpa tujuan atau pergi? Saat tubuh utama Udao ragu-ragu, ada keributan di sebelah kirinya, di suatu tempat di kedalaman kegelapan atau kekacauan. Bab 2628 Hmm, tubuh sejati Udao berbalik tiba-tiba dengan ekspresi Muram. Dia menempatkan kuali penindasan neraka di depannya dan sosoknya berkedip, bersiap untuk berubah menjadi gua surga kapan saja dan melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, tak lama, tubuh sejati Udao menjadi rileks. Keributan itu bukan disebabkan oleh makhluk hidup, tetapi lebih seperti wasiat. Ini adalah pertama kalinya tubuh sejati Udao merasakan keberadaan, sesuatu yang lain meskipun itu hanya wasiat setelah bepergian di neraka besar Avicii untuk waktu yang lama. Pemilik surat wasiat telah ada di neraka besar Avicii untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Setelah muncul, ia melepaskan permusuhan intens terhadap tubuh sejati Udao. Itu mencoba mengguncang jantung Dao dari tubuh sejati Udao dan melepaskan segala macam adegan menakutkan dalam kesadaran Udao, menggoda, mengancam. Tubuh sejati Udao berdiri di tempat tanpa bergerak dan membiarkan keinginan untuk mengeluarkan seninya. Itu hanyalah sisa wasiat tanpa kekuatan substansial dan metode yang bisa dilepaskannya terbatas. Tubuh sejati Udao memiliki ekspresi tenang dan tidak ada penghinaan atau ejekan di matanya, hanya sedikit kesedihan. Pemilik surat wasiat pastilah ahli tingkat atas yang sebanding dengan Kaisar di masa lalu. Jika tidak, Kaisar Simles tidak akan mengorbankan dirinya untuk menciptakan neraka dengan tubuhnya untuk menekan tempat ini. Tubuh sejati Udao telah menderita Simles Pain di neraka besar Avicii. Yang disebut Simles tidak hanya mengacu pada Simles Pain ruang, waktu, dan penerima. Ada juga Simles Pain. Begitu seseorang jatuh ke neraka besar Avicii, mereka akan menderita sakit tanpa jeda-tanpa jeda. Ada juga Simles Life. Dari perspektif tertentu, makhluk hidup yang jatuh ke neraka besar Avicii hampir abadi. Kecuali neraka besar Avicii dihancurkan, semua makhluk hidup di sini akan menderita selamanya dan tidak akan pernah bisa Ada juga Simles Pain. Tidak masalah apakah itu makhluk hidup dengan daging dan darah atau hanya jiwa yang jatuh ke neraka Avicii. Setiap inci dari jiwa-jiwa ini akan menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Seberapa kuatka ahli ini yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Kaisar Agung saat itu. Namun, setelah jatuh ke dalam neraka besar Avicii dan mengalami siksaan bertahun-tahun tanpa akhir, yang tersisa hanyalah wasiat yang tersisa. Terhadap tubuh utama Wu Dao, dia hanya bisa menggunakan trik tingkat rendah seperti itu. Itu benar-benar membuat satu desahan. Ketika sisa ini akan melihat diri sejati Wu Dao memegang kuali penekan neraka, pasti mengira bahwa dia adalah penerus raja surgawi Simles, itulah sebabnya mengapa begitu memusuhi dia. Namun, sisa-sisa ini tidak akan menjadi ancaman bagi tubuh sejati Wu Dao. Kamu siapa? Tubuh utama Wu Dao bertanya. Namun, dia menyadari bahwa tidak ada suara sama sekali ketika dia berbicara, dan pihak lain tidak dapat mendengarnya. Bahkan jika pihak lain benar-benar mengatakan sesuatu, dia tidak bisa mendengarnya. Ini adalah neraka besar Avicii. Apa jenis suara itu? Bahkan transmisi indera ilahi tidak berguna. Tidak ada cara untuk berkomunikasi. Karena munculnya wasiat ini, tubuh utama Wu Dao memutuskan untuk terus menjelajah ke depan. Ketika tubuh utama Wu Dao memutuskan untuk pergi, sisa-sisa ini akan menunjukkan jejak emosi memohon, menginginkan tubuh utama Wu Dao untuk tetap tinggal. Di tahun-tahun tanpa akhir, sambil menahan rasa sakit yang tak ada habisnya, pemilik surat wasiat ini juga menderita rasa sakit kesepian. Tidak ada suara, tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada kehidupan lain. Hanya ada rasa sakit dan siksaan yang tak ada habisnya. Tubuh utama Wu Dao mengabaikannya dan terus bergerak maju. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, dikedalaman neraka di sebelah kanannya, kehendak lain datang. Tubuh utama Wu Dao samar-samar bisa mengatakan bahwa wasiat ini sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Namun, hal yang sama adalah bahwa ini juga akan memiliki permusuhan yang kuat terhadap tubuh utama Wu Dao dan merilis beberapa trik tingkat rendah untuk mengancamnya. Tubuh utama Wu Dao tidak bergerak dan terus bergerak maju. Setelah waktu yang lama, tidak ada surat wasiat ketiga. Di neraka besar Avici yang kosong ini, setelah berjalan begitu lama, hanya ada dua sisa wasiat yang melintas. Tubuh utama Wu Dao tinggal di sini begitu lama, tetapi masih tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan jika dia bertemu dengan dua sisa wasiat, kedua belah pihak tidak dapat berkomunikasi, dan dia tidak dapat memperoleh informasi yang berguna. Itu adalah hamparan kegelapan yang luas, tanpa cahaya atau kegelapan. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika saya terus berjalan, saya khawatir saya tidak akan dapat menemukan jawaban apapun. Tubuh utama Wu Dao menghela nafas pelan. Tepat ketika dia hendak berbalik dan pergi, hatinya bergerak, dan dia tiba-tiba mengeluarkan lampu jiwa dan tas penyimpanan lainnya. Setelah berubah menjadi surga gua, tubuh utama Wu Dao menyentuh lampu jiwa dengan daging dan darahnya, dan sudah bisa menahan kekuatan hisap yang kuat pada roh dan jiwa esensinya. Tubuh utama Wu Dao melepaskan api esensi spirit dan menyalakan lampu jiwa. Lampu jiwa menyala, dan bola cahaya muncul di neraka besar Avicii. Cahaya itu menyala, dan kegelapan menyertainya. Awalnya tidak ada cahaya atau kegelapan di neraka besar Avicii, tetapi saat lampu jiwa dinyalakan, kekacauan di sekitarnya berubah menjadi kegelapan, dan secara bertahap dihilangkan. Ada sepotong cahaya di sekitar tubuh utama Wu Dao. Sedikit cahaya itu membuatnya merasa sedikit nyaman. Saat itu, nyala api yang awalnya menyala secara vertikal di lampu jiwa tiba-tiba sedikit menyimpang ke suatu arah. Eh, tatapan tubuh utama Wu Dao membeku. Rasanya seolah-olah nyala lampu jiwa dipandu oleh semacam kekuatan dan menunjuk ke arah itu. Di neraka besar Avicii, tubuh utama Wu Dao telah kehilangan semua arah dan hanya bisa bergerak maju. Tapi sekarang dia dipandu oleh lampu jiwa, dia disegarkan. Tidak peduli apa, kelainan lampu jiwa setidaknya merupakan petunjuk. Tubuh utama Wu Dao mengambil nafas dalam-dalam dan melangkah ke arah yang ditunjuk oleh nyala lampu jiwa. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, tubuh utama Wu Dao secara bertahap melambat dan melihat ke tanah tidak jauh dengan ekspresi bingung. Awalnya, lampu jiwa adalah satu-satunya sumber cahaya di neraka besar Avicii. Namun, di tanah tidak jauh, ada kilatan cahaya lain. Tubuh utama Wu Dao berjalan ke arah itu dan melihat lebih dekat. Terkubur dalam debu di tanah adalah sesuatu yang tampak seperti cermin kuno. Cahaya yang dia lihat sebelumnya dipantulkan dari cahaya yang dipancarkan oleh lampu jiwa oleh cermin kuno. Tubuh utama Wu Dao merenung sejenak sebelum berjongkok dan mengambil setengah dari cermin kuno dari debu. Cermin kuno ini telah terkubur di neraka besar Avicii untuk jangka waktu yang tidak diketahui dan masih terlihat utuh. Permukaan cermin bersinar dengan warna merah darah yang aneh, memberikan perasaan suram. Cermin kuno yang terkubur di neraka besar Avicii jelas bukan barang biasa. Selanjutnya, itu adalah harta karun dari era kaisar tak terbatas. Tubuh utama Wu Dao memegang cermin kuno dan menyentuhnya dengan telapak tangannya. Tampaknya ada beberapa tanda di bagian belakang cermin kuno. Tubuh utama Wu Dao membalik cermin kuno itu. Ada empat kata yang diukir di bagian belakang cermin kuno. Cermin neraka. Tubuh utama Wu Dao membalik cermin kuno itu. Ada empat kata yang diukir di bagian belakang cermin kuno. Cermin neraka. Bab 2629. Tubuh utama Wu Dao mencoba melepaskan indera ilahi dan menyapunya ke cermin netherworld. Dia hanya merasa bahwa itu sedikit dingin dan menyeramkan, tetapi tidak menemukan hal lain. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, bahkan jika dia melepaskan kekuatan surga guanya, cermin netherworld tidak bereaksi sama sekali. Tubuh utama Wu Dao berdiri, berniat untuk menyingkirkan cermin netherworld dan terus mencari ke arah nyala lampu jiwa. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa memasukkan cermin neraka ke dalam tas penyimpanannya sama sekali. Meskipun tas penyimpanannya terbuka, ada perlawanan yang tak terpecahkan antara itu dan netherworld mirror. Tubuh utama Wu Dao tidak berani dengan santai melemparkan cermin kuno yang tidak diketahui asalnya ini ke lautan kesadarannya. Setelah merenung sebentar, tubuh utama Wu Dao menempatkan cermin neraka ke dalam jubahnya, mengangkat lampu jiwa dan terus berjalan ke arah nyala api. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, siluet tinggi muncul di kegelapan di depan. Ketika dia semakin dekat, tubuh utama Wu Dao terkejut menemukan bahwa apa yang berdiri di depannya sebenarnya adalah kota kuno yang sunyi dan sepi. Sebenarnya ada kota kuno di kedalaman neraka besar Avici. Kota kuno ini tidak memiliki tembok kota. Pintu masuk kota kuno itu seperti mulut berdarah binatang purba. Itu dalam dan gelap di dalam, dan orang tidak bisa melihat jalan ke depan. Tubuh utama Wu Dao ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih berjalan ke kota kuno. Kota kuno itu sunyi, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di kedua sisi jalan. Namun, setelah memasuki kota kuno, keputus asaan, rasa sakit, dan suasana mencekik dari neraka besar Avici tampaknya tiba-tiba menghilang. Kota kuno ini tampaknya telah membentuk dunianya sendiri, benar-benar mengisolasi bagian dalam kota dari neraka besar Avici di luar. Tubuh utama Wu Dao memegang kuali penekan neraka di tangan kirinya dan lampu jiwa di tangan kanannya saat dia berjalan di sepanjang jalan. Tidak ada apa-apa di jalan yang kosong kecuali suara langkah kakinya yang samar. Setelah beberapa saat, tubuh utama Wu Dao tampaknya telah mencapai ujung jalan, dan dia secara bertahap memperlambat langkahnya. Di ujung jalan, ada sumur kuno yang didirikan di ruang kosong, yang tampak agak tidak pada tempatnya. Tubuh utama Wu Dao melihat sekeliling, tetapi masih tidak menemukan apapun. Baru kemudian dia berjalan menuju sumur kuno. Pada saat dia mencapai tepi sumur, nyala lampu jiwanya telah kembali ke keadaan normalnya. Seolah-olah sumur kuno di depannya adalah tujuan dari lampu jiwa. Tubuh sejati Wu Dao melihat ke bawah ke sumur kuno. Di dalam gelap dan suram, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Divine Sense-nya memasuki sumur kuno, dan seperti lembu batu yang memasuki laut, itu langsung menghilang. Tubuh sejati Wu Dao sedikit membungkuk dan perlahan-lahan menempatkan lampu jiwa ke dalam sumur kuno. Dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan sesuatu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Itu sangat dekat. Apa yang Anda lihat? Merasa. Tubuh Wu Dao membeku dan dia merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya saat jantungnya berdetak kencang. Suara ini bukanlah keinginan lama dari penjara besar Avicii. Tubuh Marsial Dao dapat dengan jelas merasakan bahwa memang ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Orang yang hidup. Dia bahkan bisa merasakan napas orang di belakangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ada orang yang hidup di kota kuno ini di kedalaman neraka besar Avicii? Selanjutnya, dia telah memeriksa dengan cermat barusan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya, apalagi orang yang hidup. Bahkan, dia bahkan tidak tahu kapan orang yang masih hidup itu datang. Bagaimana dia muncul di belakangnya? Suara ini terdengar agak akrab. Namun, kemunculan suara itu terlalu tiba-tiba dan aneh. Tubuh sejati Wudau tidak terlalu memikirkannya meskipun dia terkejut. Persepsi rohnya tidak memberinya peringatan apapun. Tebakan terbaik adalah bahwa penyusup itu tidak memiliki permusuhan terhadapnya. Namun, ada kemungkinan lain. Penyusup itu cukup kuat untuk bersembunyi dari persepsi rohnya. Tubuh sejati Wudau tidak langsung kabur. Jika orang di belakangnya benar-benar ingin menyerangnya, dia tidak perlu mengeluarkan suara, dia tidak siap sama sekali. Tubuh sejati Wudau berbalik perlahan dan menempatkan kuali penekan neraka dan lampu jiwa di depan dadanya, menjaga kewaspadaannya. Meskipun dia sudah siap, dia masih terkejut ketika dia berbalik dan melihat penyusup itu. Ketidakpercayaan memenuhi matanya. Senior, ini kamu. Sebuah pikiran melintas di benak tubuh sejati Wudau. Tidak heran dia mendengar suara ini. Itu terdengar begitu akrab. Orang yang berdiri di depannya sebenarnya adalah biksu tua beralis panjang yang dikenal sebagai penjaga makam di halaman belakang biara Shuro di gunung Tiewei besar. Tubuh sejati Wudau tidak banyak berinteraksi dengan penjaga makam ini. Saat itu, mereka berdua pernah bertemu sekali. Tubuh sejati Wudau samar-samar bisa merasakan bahwa biksu tua ini luar biasa. Kemudian, tubuh asli King Lian, Yun Zhu dan Mo King meninggalkan neraka besar Avici dan disergap oleh delapan raja surgawi dari biara-biara Buddha. Pada saat itu, penjaga makam ini adalah orang yang membunuh lebih dari setengah dari delapan raja surgawi dari biara-biara Buddha. Tepatnya, penjaga makam tidak menyerang sama sekali. Dia hanya mengatakan satu kalimat dan raja surgawi dari biara-biara Buddha akan mati. Dia hanya melirik raja surgawi dari biara-biara Buddha dan bahwa raja surgawi dari biara-biara Buddha akan mati di tempat. Dari delapan raja surgawi dari biara-biara Buddha, hanya tiga yang lolos tepat waktu dan bersembunyi di neraka Agung Avici, melarikan diri dari tangan penjaga makam. Namun, pada saat itu, tubuh sejati Wu Dao sedang memimpin neraka besar Avici dan tiga raja surgawi meninggal di neraka besar Avici. Setelah itu, dia tidak pernah mendengar kabar tentang biksu tua yang menjaga makam. Dia telah bertanya pada Yun Zhu sebelumnya tetapi tidak ada petunjuk. Penjaga makam tampak seperti lampu yang berada di ambang kematian dan bisa kehabisan umur setiap saat. Namun, kekuatannya sangat kuat. Tubuh sejati Wu Dao tidak menyangka akan melihat penjaga makam lagi di kota kuno neraka Agung Avici. Dia mengandalkan kuali penindasan neraka dan lampu jiwa untuk melewati neraka besar Avici dan tiba di sini. Bagaimana biksu tua ini bisa sampai di sini? Bahkan Imperial Lord mungkin tidak dapat pergi hidup-hidup jika mereka terjebak di neraka kecil di luar, apalagi neraka besar Avici di tengah. Mungkinkah penjaga makam ini seorang tirk? Pikiran itu melintas di benak tubuh sejati Wu Dao dan dia terkejut. Namun, dia tenang dengan sangat cepat. Tidak mungkin dia adalah seorang tirk. Berdasarkan pemahamannya, tidak ada tirk yang lahir di generasi ini sejak meninggalnya The Eternal Tirk. Jika benar-benar ada seorang tirk yang telah membuktikan daunnya, berita itu akan menyebar ke seluruh 3.000 dunia sejak lama. Senior, bagaimana kamu? Tubuh sejati Wu Dao dipenuhi dengan pertanyaan. Ketika dia melihat bahwa biksu penjaga makam tidak memusuhi dia, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, biksu tua itu tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya yang kurus dan mendorongnya ke dadanya. Hmm, jantung tubuh sejati Wu Dao berdetak kencang. Dia menyaksikan telapak tangan kurus biksu penjaga makam mendorong ke arahnya. Namun, tubuhnya sepertinya di luar kendali dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan dengan kuali penindasan neraka dan lampu jiwa, itu tidak berguna. Apa yang coba dilakukan oleh biksu penjaga makam? Apakah dia mencoba membunuhnya? Mengapa? Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung melintas di benak tubuh sejati Wu Dao. Bab 2630 Pada saat pikiran itu melintas di benaknya, telapak tangan kurus biksu tua itu telah mendarat di dada tubuh sejati Wu Dao. Tubuh sejati Wu Dao tidak bisa bergerak sama sekali dan siap mati di sini. Mengingat kekuatan biksu tua itu, bahkan jika Suzimo memiliki gua surga dan tubuh Wu Dao sejati yang sempurna, dia pasti tidak akan mampu menahan tamparan itu. Namun, ketika telapak tangan biksu tua itu mendarat, tubuh sejati Wu Dao tidak merasakan sakit. Tepatnya, biksu tua itu hanya mendorongnya dengan lembut. Pada saat itu, tubuh sejati Wu Dao berdiri di tepi sumur kuno. Setelah didorong oleh biksu tua, tubuhnya kehilangan kendali dan dia kehilangan keseimbangan, jatuh ke dalam sumur kuno yang gelap dan menyeramkan. Tubuh sejati Wu Dao dilahap oleh kegelapan dan dia jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Kota kuno di sekitarnya dan sumur kuno tampaknya telah lenyap seketika. Hanya biksu tua yang masih ada di sana. Sesampainya di tepi jurang, biksu tua itu menatap tubuh asli Wu Dao yang jatuh. Sudut mulut biksu penjaga makam sedikit melengkung. Wajahnya yang keriput seolah mengungkapkan senyum misterius. Kilatan aneh melintas di kedalaman mata keru biksu tua itu. Saat berikutnya, tubuh sejati Wu Dao benar-benar dilahap oleh kegelapan dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Pada saat yang sama, dia kehilangan kontak dengan tubuh asli King Lian sepenuhnya. Domain Abadi King Kiao, Kerajaan Pertempuran. Kamar Kaisar Manusia. Dalam kabut abadi, Suzimo bergidik dan mengepalkan tinjunya secara naluriah. Tiba-tiba, dia berdiri dengan ekspresi marah. Sejak tubuh sejati Wu Dao memasuki neraka besar Avici, perhatian tubuh sejati King Lian telah terfokus pada tubuh sejati Wu Dao sepanjang waktu. Setelah tubuh sejati Wu Dao memurnikan neraka Avici, itu setara dengan mengendalikan neraka besar Avici. Meskipun tubuh sejati Wu Dao berada di neraka besar Avici dan bahkan setelah dia memasuki neraka besar Avici, kedua tubuh sejati itu masih bisa merasakan satu sama lain. Oleh karena itu, semua yang dialami tubuh asli Wu Dao di penjara besar Avici, tubuh asli King Lian tahu dengan jelas seolah-olah dia ada di sana sendiri. Oleh karena itu, ketika tubuh sejati Wu Dao didorong ke dalam jurang yang gelap oleh Biksu Tua, tubuh asli King Lian kehilangan ketenangannya. Dia benar-benar kehilangan jejak tubuh sejati Wu Dao. Ekspresi Su Zimo sedikit jelek. Tubuh utama Wu Dao baru saja memadatkan gua surga, dan tubuh Wu Daonya yang sebenarnya telah disempurnakan. Dia bahkan memiliki arahan untuk ranah kultifasi Wu Dao berikutnya. Siapa yang mengira bahwa dia akan menghadapi bencana seperti itu di penjara besar Avici, di mana nasibnya tidak diketahui. Su Zimo tidak pernah bisa membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan seorang Biksu Tua di kedalaman neraka besar Avici. Lebih dari itu, dia tidak menyangka Biksu Tua itu akan mendorongnya ke dalam jurang yang gelap tanpa sepatah katapun. Pada saat ini, Su Zimo merasakan perasaan aneh, dan tanpa sadar dia menoleh. Tidak jauh, Kaisar Manusia Lin Zhan dan Dewa Raja Linglong menatapnya dengan mata khawatir dan khawatir. Pikirannya telah terfokus pada tubuh sejati Wu Dao, dan baru pada saat itulah Su Zimo kembali sadar dan ingat bahwa dia berada di Istana Kaisar Manusia. Saya Su Zimo dari planet Tianhuang. Salam, Kaisar Manusia Senior. Menekan emosi di dalam hatinya, Su Zimo mengambil nafas dalam-dalam dan maju untuk membungkuk. Lin Zhan mengangguk sedikit. Dewa Raja Linglong tampak khawatir. Dia sepertinya menyadari sesuatu yang serius telah terjadi pada Su Zimo. Dia bertanya dengan lembut, Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Su Zimo memaksakan sebuah senyuman. Bahkan jika dia memberitahu mereka tentang hal itu, Kaisar Manusia dan Raja Dewa Linglong tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan Kaisar Kekaisaran tidak bisa keluar dari penjara besar Avici, apalagi Kaisar Manusia dan Raja Dewa Linglong yang terluka parah. Sudah berapa lama aku di sini? Su Zimo memperhatikan bahwa Kaisar Manusia Lin Zhan sudah bangun, dan menyadari bahwa banyak waktu telah berlalu. Sudah tujuh hari. Dewa Raja Linglong berkata, kami melihat bahwa Anda berada dalam keadaan tertentu dan tampaknya mengalami sesuatu, jadi kami tidak mengganggu Anda. Su Zimo menghela nafas dalam hati. Dia tidak menyangka bahwa tubuh sejati Wu Dao telah berada di penjara besar Avici selama tujuh hari, meskipun sepertinya itu waktu yang singkat. Seseorang benar-benar tidak bisa merasakan berlalunya waktu di penjara besar Avici. Senior, pernahkah Anda mendengar tentang penjaga makam? Su Zimo merenung sejenak dan bertanya. Kaisar Manusia dan Raja Dewa Linglong berpikir dengan hati-hati dan saling memandang, lalu menggelengkan kepala mereka perlahan. Su Zimo sudah mengharapkan ini. Yun Zu telah membaca buku-buku kuno dan fasih di zaman kuno dan modern, tetapi dia belum pernah mendengar tentang penjaga makam. Masuk akal bahwa Kaisar Manusia dan Raja Dewa Linglong belum pernah mendengarnya. Kaisar Manusia Senior, bagaimana lukamu? Su Zimo bertanya lagi. Di penghujung hari, cedera Kaisar Manusia saat ini disebabkan oleh Kaisar Manusia secara paksa turun ke dunia yang lebih rendah ketika umat manusia di darat Antian Huang mengalami bencana. Lin Zhan melambaikan tangannya dan tersenyum, aku sudah sedikit pulih setelah mendapatkan sembilan transformasi jiwa pengembalian eliksir dan buah carefree. Kekuatan tempurku juga telah pulih ke alam gua surga. Hidupku tidak dalam bahaya. Kaisar Manusia tidak mengatakannya dengan jelas, tapi Su Zimo tahu. Kekuatan tempurnya mungkin telah pulih ke alam gua surga. Paling-paling, itu akan menjadi gua surga kecil, jauh dari puncak Kaisar Manusia. Kaisar Manusia tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang saya. Saya telah terganggu oleh cedera ini selama bertahun-tahun di dunia atas. Ini tidak menarik. Di sisi lain, kamu benar-benar mengejutkan Linglong dan aku sejak kamu naik. Dalam waktu kurang dari 10.000 tahun, tubuh sejati kinglian Anda telah berkultivasi ke puncak tahap sembilan surga abadi. Selama ada kesempatan yang cocok, Anda dapat membentuk buah dao dan memasuki alam ki sejati kapan saja. Dan tubuhmu yang sebenarnya dengan gelar, Araki Takeshi, bahkan lebih mengesankan. Perjamuan persik keabadian di domain abadi langit Giyok dan pertempuran di domain abadi sembilan awan mengejutkan dunia. Sayang sekali saya tidak bisa menyaksikannya secara pribadi. Kaisar Manusia Linzan tersenyum dan memuji Su Zimo dengan ekspresi puas. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah diganggu oleh cedera dan negara-negara yang bertikai diganggu dengan masalah internal dan eksternal. Dia selalu khawatir dan jarang tersenyum. Sekarang, bertemu Su Zimo adalah hal paling membahagiakan yang terjadi padanya dalam beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, dia jarang bertemu dengan seorang teman lama dari darat Antian Huang dan dia merasakan keakraban. Di sisi lain, dia bersyukur melihat generasi muda dari darat Antian Huang meningkat pesat dan menjadi terkenal di dunia surgawi. Saat itu, dia mempertaruhkan luka serius untuk secara paksa turun ke dunia bawah sehingga dia bisa bertarung melawan Kaisar dari berbagai ras dengan bantuan tubuh Su Zimo. Melalui proses ini, itu setara dengan menyerahkan teknik daunnya kepada Su Zimo. Sebelum pergi, dia bahkan mewariskan posisi Kaisar Manusia kepada pemuda itu sejak saat itu. Bahkan Kaisar Manusia Linzan tidak menyangka bahwa pemuda itu akan dapat membuat nama seperti itu untuk dirinya sendiri di dunia surgawi setelah naik ke dunia atas. Bala Anggurnya Petik 2 Kaisar Manusia melambaikan tangannya. Raja Abadi Linglong mengerutkan bibirnya dan berkata dengan bangga, aku sudah menyiapkannya. Hitung aku hari ini dan mari minum sepuasnya. Sayang sekali kita tidak memiliki saudara Feng. Kaisar Manusia menggelengkan kepalanya sedikit dengan nada menyesal. Raja Abadi Linglong mengeluarkan tiga toples anggur dan menyimpan satu untuk dirinya sendiri untuk Kaisar Manusia dan Susimo. Terima kasih. 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 Terima kasih.